Nilai sebuah masyarakat, bahkan bangsa dan negara sekalipun, adalah moralitas yang dimilikinya. Akhlak adalah standar dari seluruh kehidupan masyarakat. Kalau baik akhlak, tegaklah bangsa. Kalau rusak akhlak, hancurlah bangsa. Pantas, kalau baginda Rasul sendiri mengakui, Aku diutus Allah ke alam ini, hanya untuk satu tugas saja, yaitu memperbaiki akhlak manusia. Akhlak manusia kepada siapa? Inilah akhlak ini, totalitas kehidupan manusia, cermin dari akhlak. Akhlak manusia kepada Allah, kepada sang pencipta, manusia harus berakhlak kepada Tuhan. Yang kedua, akhlak manusia kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, akhlak manusia kepada makhluk Tuhan lainnya di luar manusia. Flora, fauna, dan sebagainya. Satu tugas, tapi mencakup tiga dimensi paling pokok dari kehidupan manusia. Atau tiga dimensi pokok kehidupan manusia tercakup dalam satu tugas. Dan tidak bisa ini berjalan secara tidak seimbang. Berakhlak kepada Tuhan, tapi tidak berakhlak kepada sesama manusia. Berakhlak kepada sesama manusia, tapi tidak berakhlak kepada flora, fauna, kepada ekosistem, kepada lingkungan hidup. Pengabayan terhadap sesuatu akan menimbulkan akibat bagi yang lain. Apa yang kita alami sekarang ini, terjadi perubahan alam, karena ulah manusia sendiri. Akibat kita, tidak menjaga akhlak kepada lingkungan di mana kita hidup. Sebuah contoh sederhana, Rasul mengajarkan. Barang siapa yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar, Allah akan membalasnya dengan air dan tanah. Apa artinya ini? Banjir dan longsor. Akibat apa? Akibat ulah manusia, zuhar al-fasadu fil bari wal bahari, bertebaran kerusakan di darat dan di laut, bimakas sabat aidin nas. Akibat ulah, akibat tingkah laku, akibat perbuatan manusia itu sendiri. Pertama, kita harus berakhlak kepada Allah. Berakhlak kepada Allah caranya dua. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya dan untuk dia. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Bahkan baginda Rasul menjadikan akhlak ini sebagai kapital. Sebagai modal utama dalam perjuangannya membangun masyarakat manusia. Dalam perjuangannya melaksanakan tugas-tugas dakwah. Dengan akhlak, dengan pendekatan yang human interest, berdasarkan kepentingan kemanusiaan itu sendiri. Mau sukses di masyarakat, utamakan nilai-nilai akhlak. Lalu yang ketiga, akhlak kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Rasulullah sebagai teladan buat kita semua, dipuji oleh Allah. Akhlaknya ini, Engkau, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas budi pekerti yang lukur dan terpuji. Allah saja memuji. Apalah artinya pujian kita. Akhlaknya dikagumi teman, bahkan lawan sekalipun. Inilah Ramadan, tempat kita mengasah hati untuk menumbuhkan akhlak-akhlak yang terpuji. Orang-orang sufi memberikan tiga sistem untuk pengembangan akhlak ini. Pertama yang mereka sebut sebagai tahalli. Yang kedua, tahalli. Dan yang ketiga, tajalli. Tahalli, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercelak. Dengan puasa ini, singkirkan sombongnya. Campakkan kikirnya. Hilangkan angkuhnya. Hapus iri hati dan dengkiknya. Tahalli, kosongkan diri. Kosongkan diri. Oke lah, belum bisa ikhlas, tapi jangan ria. Oke lah, belum bisa rendah hati, tapi jangan sombong. Hilangkan dulu. Tahalli. Mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercelak. Kalau diri ini sudah kosong. Si sombong hilang. Si hasud hilang. Si kikir hilang. Si riak hilang. Si hasud, iri hati dan dengkik hilang. Sudah kosong dia, masuk tahapan yang kedua. Tahalli. Yang sudah kosong itu, hiasi. Dengan akhlak yang terpuji. Ketika sombongnya hilang, dicampakkan, masuklah si rendah hati. Mengisi posisi si sombong. Ketika kikirnya dibuang, masuklah si pemurah, si dermawan. Mengisi posisi si kikir itu tadi. Ketika si hasud, si iri hati, si dengki, dicampakkan, dibuang jauh-jauh, dan tempat itu kosong, masuklah si ikhlas. Mengisi posisinya. Setelah dikosongkan, diisi dengan hal-hal yang terpuji. Buah dari itu nanti, akan lahirlah. Tahalli, nampak kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah tampakan juga kebesarannya kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi ada proses tahalli, ada proses tahalli, dan ada buah yang disebut dengan tahalli. Sebagai sebuah perbandingan saja, saya ingin mengutip tentang sekelumit tentang akhlak Nabi. Tidak kepada temannya, tapi kepada lawannya, kepada musuhnya. Satu siang, selesai sholat zuhur, beliau tidur dekat masjid di Medina, dengan pelepah di atas pelepah daun kurma. Datang orang kafir yang memang sudah lama mengintai, kapan Muhammad bersendirian? Ya hampirinya Muhammad, dicabutnya pedangnya. Muhammad, kau kemarin bertinggal karena banyak temanmu. Sekarang kau sendiri, kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong kau? Dengan tenang dan tegar, Nabi menjawab, Allah yang akan menolong saya. Mendengar kalimat Allah, si kafir yang bernama Daksur itu gemetar, keringat, dingin, bercucuran, sebesar-besar biji jagung. Tangannya basah, licin, pedang jatuh ke tanah. Pedang yang jatuh itu diambil oleh Baginda Rasul, dibalikkan ke leher Daksur. Daksur, kalau sekarang aku yang tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baginda Rasul senyum, ambillah pedangmu. Pulang kau, jangan ulangi-langi perbuatanmu. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata ingin menghabisi jiwanya. Inilah akhlak itu. Saya ingin berkata sebenarnya, Kalau kita baik kepada orang yang memang baik dengan kita, itu normal. Kalau kita baik kepada orang yang memang baik dengan kita, itu harusnya. Itu belum nilai tambah namanya. Nilai tambah adalah apa yang diajarkan Nabi. Silman kotoak, wa'atiman haramak, wa'fu amman zolamak. Bersilaturah milakau kepada orang yang marah denganmu. Berikan orang yang polit kepadamu. Dan maafkan orang yang berlaku zalim terhadap dirimu. Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Namun itu semua cerminan dari akhlak yang baik pada pribadi seseorang. Jadi dalam berakhlak pun, kita berupaya mencari nilai tambahnya. Nilai tambah itu seperti contoh yang diajarkan Nabi. Orang marah, kita bersilaturahmi ke sana. Orang pelit, kita berlaku baik kepadanya. Orang zalimi kita, kita maafkan. Itu nilai tambah dan itulah akhlak itu. Tandaknya ibadah puasa kita menumbuhkan akhlak-akhlak yang terpuji dan mengikis semua akhlak-akhlak yang tercelah. Sehingga dengan demikian, kita akan mencapai tajalli nampak kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Sungguh, suatu bangsa akan tegak dan jaya selama masih punya nilai akhlak. Kalau hancur akhlak, runtuhlah.